Keadaan es di puncak Jaya Wijaya, Papua mencair dan akan musnah 2025. Serta permukaan air laut akan naik, merupakan prediksi BMKG tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim. Dengan kondisi dan prediksi es di puncak Jaya Wijaya, Papua mencair, BMKG menilai, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah sangat mendesak dan harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar. Selain mencairnya es di Papua, BMKG memprediksi naiknya permukaan air laut, merupakan kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim yang akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati membeberkan sejumlah fakta yang dirilis World Meteorological Organization, WMO. Dimana suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat. Meski terjadilah Nina, namun temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat Celsius lebih tinggi daripada tahun 1850-an. Situasi ini, kata dia, memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kekeringan yang ekstrim, tetapi juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dan partikulat ke udara. Untuk menghadapi itu, BMKG meningkatkan kecakapan SDM dan keandalan teknologinya. Baik itu untuk observasi, prosesing, analisis, perakiraan, prediksi, proyeksi dan peringatan dini. Oleh karena itu, kata dia, semua daerah harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim. Seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak dan harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!